Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nora Sakinah NIME 2019-2349 Presentator ketiga dari kelompok 10 Langsung saja saya akan jelaskan tentang cara mendaftarkan hak kekayaan intelektual Pendaftaran merek diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia kepada direktorat merek dengan cara dan syarat sebagai berikut Suatu permintaan pendaftaran merek hanya diperoleh dalam suatu permintaan pendaftaran merek untuk satu kelas barang atau jasa Proses penyelesaian permintaan pendaftaran merek membutuhkan waktu 16 bulan 12 hari Merek yang terdaftar bisa diperpanjang dengan mengajukan perpanjangan terhadap merek daftar Merek juga dapat dialihkan dengan mengajukan permintaan pencatatan pengalihan atas merek daftar Jaminan perlindungan atas kekayaan intelektual Paten berdasarkan UUN noman 14 tahun 2001 Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atau hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya tersebut atau diberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya Merek berdasarkan UUU nomor 155 Merek adalah tanda yang merupakan gambaran, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan, barang, dan jasa Desain industri berdasarkan Undang-Undang nomor 31 yaitu desain industri adalah suatu kerasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan produk barang komoditas, industri, atau kerajinan tangan Hak cipta berdasarkan Undang-Undang nomor 19 adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku selamat menikmati selamat menikmati